Bisa terjerat hukum sehari ini galang donasi gempa cianjur dengan cara seperti ini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Masyarakat Indonesia tengah dirundung duka dengan musibah gempa cianjur Banyak tokoh publik sibuk menggalang donasi termasuk Sarini Sarini membuka donasi atau musibah gempa cianjur melalui adiknya Aisyarani Sama halnya dengan tokoh publik lain Sarini memberikan nomor rekening untuk menerima donasi dari netizen Agar bisa dikumpulkan dan disampaikan Bersama kepada korban gempa cianjur Namun ada yang menarik disini Sarini menenggalang donasi gempa cianjur dengan cara yang tidak seharusnya dilakukan Dikutip Hobs.id dari akun Instagram Tertera tangkapan layar dari akun Aisyarani mencantumkan nomor rekening pribadi atas nama Nur Lela Bisa kena pasal katanya kalau mengandang dana untuk benjana alam pakai rekening pribadi Tulis akun tersebut Dikutip Do Hobs.id dari hukum online kominfo Pengalangan dana menggunakan rekening pribadi sudah tidak refran lagi Karena dapat membaurnya uang pribadi dengan uang donasi Pasal 21 PP no. 29 tahun 1980 tentang kelaksanaan pengumpulan sumbangan disebutkan pengumpulan sumbangan yang diwajibkan oleh hukum agama hukum adat-adat kebiasaan Direktur Advokasi dan Monitoring PSHK Ronald Roviandri mengungkap bahwa berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang harus mendapatkan izin terlebih dahulu Prosedur di undang-undang nomor 19 1961 itu memang tidak boleh menggunakan rekening pribadi Selain itu Ronald melihat bahwa fleksibilitas patut dipertanyakan ketika menggunakan rekening pribadi karena membutuhkan izin dari kepala daerah Tanggapan netizen undang-undang nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang dan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan Duh jauh cin abis gagal pansos ke gigi dan enusigit terus jual perabot macam ranjang lemari meja makan Eh karena sudah kepepet duwita gegara lakinya cuman jadi narik ojol terus sekarang usaha bikin penggalangan dana untuk korban gempa Yakin nanti danyanya akan disalurkan semua atau berharap pas menyalurkan dana terus diliput stasiun TV biar bisa eksis lagi ghetto sambungnya Sebenarnya kalau ada artis yang bikin donasi boleh-boleh saja asalkan amanah dan kebadanan Maksudnya apa contoh kalau yang buka donasi Sultan Andara atau Moon itu masih bisa dibilang wajar dan insya Allah amanah atas nama penyumbangnya Secara harta mereka sendiri aja tidak kekurangan papar netizen yang lain Yang bikin bingung kan geluduk and family bikin ginian padahal di short mass kehidupan mereka sedang tersorot terseo-seo keuangannya Istana negeri hujan gak pugo masih hak milik atau bukan rumah budi hak milik pribadi sejak kewong yang belum terlihat dimana rimbanya Pakaian kiwi-kiwi yang selalu terlihat glamor apakah netizen akan percaya dengan open donasi budi CS Kalau aku sih enggak sambungnya Setelah dikonfirmasi oleh akun tersebut lupanya nomor kening pribadi tersebut sudah tidak digunakan lagi Potret sari ini unggah momen mesra bareng Reno Barak di Tokyo mesra berpelukan tulis caption salam Jumat Mubarok Sari ini kembali jadi sorotan pamer kemesraan dengan sang suami Reno Barak Upa-rupanya penyanyi cantik tersebut lagi-lagi menemani suaminya pulang kampung di Tokyo, Jepang Berikut ada deretan foto mesra sari ini dan Reno Barak yang tampak berpelukan saat berada di Tokyo tersebut Penasaran seperti apa? Pada hari Jumat, sari ini mengunggah sederet foto bareng Reno Barak yang langsung jadi sorotan Keduanya tampak duduk manis bersama menikmati pemandangan kota pagi yang indah Gaya berpusara sari ini juga terlihat cip berpose di hadapan kamera Ia tampak menekan setelan outfit warna hitam dipadukan dengan sepasang sepatu sneaker putih Sari ini memang tidak sungkan menunjukkan kemesraannya bareng sang suami Begini salah satu foto manis saat memberikan pelukan hangat untuk Reno Barak So sweet Gaya kece sari ini terlihat semakin cip dengan hijab warna coklat dan berbagai aksesoris kece Yang tampak menggunakan kacamata dengan trim putih, jam tangan emas, dan cincin indah Salam Jumat Mubarak From Tokyo Pulis sari ini di bagian caption Penyanyi cantik tersebut sempat memamerkan pemandangan kota Tokyo Yang begitu indah dan sinar matahari cerah Momen haru akad nikah Duduk santai di pinggir sungai yang jernih, Sari ini tampak menikmati segelas minuman hangat Selain aksesori kece dan gaya berbursa, nasa ini juga tampak melintai tas branded Kemesaan Sari ini dan Reno Barak diposting ini memang langsung mencuri perhatian Meski sering terkenal rumor, tidak menyenangkan Keduanya sudah menjalani rumah tangga selama 3 tahun lebih So, bagaimana pendapat kalian soal deretan foto Sari ini dan Reno Barak Pamerkan kemesraan di Tokyo saling berpelukan dan langsung rame jadi sorotan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!